Apa yang kurang di sebuah babi? Apa yang kurang di sebuah babi? Terima kasih tanyaannya salah ini. Kita harus berdiri di pinggir-pinggir bedan kepuasan untuk mendalami apa kerinduan sebenarnya dan apa sebenarnya harapan rakyat itu. Bapak Bupati dan hadirin yang saya muliakan. Kuo Fadis Belobatang. Kemana kah engkau Belobatang? Atau kemana seharusnya Belobatang dibawa? Ini adalah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Tetapi membutuhkan sebuah aksi dari para pemimpin. Ijin juga saya mengutip Patir Wilhelm Laka Hujan SWD dalam sebuah tulisan sederhananya tahun 2000 di Kupang. Begini tulisannya. Kuo Fadis Belobatang. Pertanyaan ini ditujukan kepada setiap warga Belobatang. Baik yang bertempat tinggal di Uda, di Uruwar, di Pauwokol, dan dimanapun kita berada. Kuo Fadis Belobatang. Kemana kah arah Belobatang? Dalam ungkapan sehari-hari, warga Belobatang dapat dikatakan begini, Bapak Bupati dan Ibu. Bapak Bupati dan Ibu. Saat Lagas. Artinya begini, Bapak Bupati. Hai Ibu, hai Bapak. Kita semua orang Belobatang. Mau kemana kita? Kamu hendak mencari apa? Yang kami mau mencari adalah nafkah. Kalau kita hanya duduk berpangku tangan saja, maka hasilnya ningit. Bapak Bupati dan semua yang hadir. Ungkapan itu sebagai inspirasi buat wargaku tercinta Belobatang sekalian. Mau kemana Belobatang tercinta? Menutup sambutan singkat ini, saya mengajak kita semua sebagai insan beriman untuk selalu bersyukur kepada yang kuasa atas berkat dan anugerahnya yang selalu kita terima dalam searah kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa hanya karena dia dapat mempertemukan kita dengan pemerintah Kabupaten Lembata, sosok seorang Bupati Lembata, Bapak, kakak, orang tua kita, adik kita, Thomas Ola Langodahim. Terima kasih. Selamat datang di Belobatang. Selamat mengilami Belobatang. Selamat mendengarkan riakan dan suara hati wargaku Belobatang. Tuhan dan Lawotana menyertai kita semua. Terima kasih. Gambaran singkat program persertifikasian dan beritimusi tanah tahun 2021 oleh pejabat dari pertanahan. Yang kami hormati Bapak Bupati Lembata, Ibu Ketua Tim BKK Kabupaten Lembata, Bapak Ibu para staf ahli, Bapak Ibu Kepala Dinas OPD Sekopaten Lembata, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ijin Bapak Bupati dalam kesempatan ini sedianya Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata yang hadir tetapi saat ini beliau sementara mengikuti Rapat Kerja Nasional di Jakarta. Ijin Bapak Bupati dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa program pertanahan yang berada di desa Belobatang ini. program pertanahan kegiatan redistribusi tanah tahun 2021 khusus di Kepala Lembata berjumlah 908 bidang. Ini terdapat di 7 desa dengan lokus retrial lokasi adalah 6 desa merupakan pelepasan kawasan hutan yang tanahnya menjadi tanah obyek rekomah agraria. 6 desa itu adalah pertama di Belobatang kemudian ada di Lamalela di Banitobo ada di Lodotodokoa di desa Belabaja dan desa Iliboli. 6 desa fokus untuk Tora. Kemudian 1 desa di Belobau dengan target terbanyak 664 bidang. Retrial lokasi adalah tanah negara lainnya. Kegiatan redistribusi tanah tahun 2021 pelepasan kawasan hutannya untuk desa Belobatang Bapak Bupati kurang lebih dengan luas 17 hektare dan di dalamnya terdapat 26 bidang tanah. Hari ini kami mohon izin Bapak Bupati untuk bisa menyerahkan secara simbolis kepada 3 orang penerima manfaat untuk kegiatan redistribusi tanah Tora 2021. Untuk kegiatan redistribusi tanah tahun 2022 kita ada target sebanyak 1.500 bidang Bapak. Terdapat pertama di desa Lamalela Banitobo Banitobo Dusulwade Balurebong kemudian Belobatang lagi Bapak ada lagi yang terakhir direncanakan kalau memang belum mencapai target 1.500 kita akan masuk di desa mahal satu. Untuk sementara ini dari target 1.500 bidang kami telah melaksanakan pengumpulan data fisik pengukuran maupun pengumpulan data yuridis baru sejumlah 1.336 bidang dan ini sudah diselesaikan di 4 desa. Barat kali untuk kegiatan program pertanahan kegiatan redistribusi tanah 2022 ini Bapak untuk desa Belopatang kami telah menyelesaikan pengumpulan data fisik maupun yuridis sebanyak 398 yang merupakan adalah calon objek maupun subjek kegiatan redistribusi tanah seperti yang kita tahu semua bahwa untuk usulan penegasan objek ada di kantor wilayah BPN Provinsi NTT tetapi pengusulan subjek kegiatan redistribusi tanah akan dikeluarkan melalui SK Bupati Lembata perangkali kami berharap untuk kegiatan 2022 sebelum masa tugas Bapak selesai kami sudah bisa mengusulkan usulan penegasan subjek ini barangkali hanya sampai demikian saja penyampaian program pertanahan dari kami terima kasih selan selanjutnya penyerahan simbolis sertifikat tanah program sertifikat tanah tahun 2021 mohon perwakilan yang menerima satu Ini baru satu tuh Pak Albert punya ini Ini ada dua puluh lagi Ini tuan tanah ini Oke Tuan tanah paling top Bapak Yohanes juga 10 hektare ini Oke Selamat eh Selamat Indah Selamat Selamat Indah Selamat Terima kasih Sambutan Bupati Lomba Atas Sekaligus meresmukan air bersih masuk desa yang ditandai dengan tumpukan keras Yang saya hormati Kepala Desa Kelowatan Bersama Stau Ketua BPD dan Anggota Orang tua Belen Lowon Kapitan Kepala Ketua-ketua syukur Toko agama Toko pendidikan Toko pemuda Toko perempuan Anak-anak sekolah Belopatang Yang saya kasihi Yang saya hormati Tidu Yang mewakili ketua kepala BPN Kabupaten Lombatan Bersama seluruh rekan Yang hadir pada Kesempatan ini Manajemen Celi Yang ikut hadir pada Kesempatan ini Manajemen Bank BRI Tidak lupa Direktur PUMDES Belopatang Bersama seluruh pengurus Yang saya kasihi Masyarakat Belopatang Sekalian Oke Kita beri tepuk tangan Untuk kita semua Yang ada di sini Pertama Saya mau menyampaikan Terima kasih banyak Untuk Belopatang Karena kemarin Saat Sebelum kita memulai Eksplorasi Budaya Saredame Di Lebatang Satu langkah Lebih di depan Mendahului Dengan membuat Seremonial Saredame Di kampung Terima kasih Terima kasih Orang tua Delon Lawon Kapitan Kepala Ketua-ketua Suku Dan ribu ratu Semua yang ada di sini Kalian telah Menunjuk jalan Membuka jalan Untuk pelaksanaan Eksplorasi Budaya Lembaga Sare Dari Jadi jangan bertanya lagi Kalau di sebelum Ya Tolong Saya kira tadi itu Tidak tahu Waktu Kampanye Kepala Desa Itu Tidak tahu Waktu Kampanye Kepala Desa Mau membagikan Emosi kita Mau dibawa Kemana Belopatang Mau dibawa Ke bulan Donika Atau Mau dibawa Ke Nudatukan Tapi Satu hal Satu hal Belopatang ini Cerminan Lembaga Cerminan Lamalian 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 Itu Pulau yang Bercahaya Dan cahayanya Itu muncul Dari sini Apa yang kurang Di Sebelopat Persis Yang kurang Hanya Cahay Yang lain Tidak pernah Kurang Listrik Sudah ada Hari ini Air masuk Kampung Yang kurang Masih satu Yaitu Tugas siapa? Berapa Bumat Berapa Saya Sebentar Lagi-lagi Dua bulan Masa Jabatan Berakhir Tugas Kita Semua Tugas Kita Semua Tugas Seluruh Masyarakat Yang ada Di sini Tugas Tua-tua Ada BPD Kepala Desa Tugas Camat Tugas OPD Semua Teman-teman Semua Tadi Kita Lewat Dan Kita Mengalami Tetapi Coba Lihat Ke kiri Ke kanan Ke muka Ke belakang Apa yang Kurang Di Pelopan Luar Luar biasa Jadi cerminan Lembada Yang Kaya Raya Mulai Dari Sini Kita Ini Tidak Kurang Suatu Apa Untuk Sumber Daya Alam Kita Itu Melimpanya Luar Biasa Yang Yang Masih Kurang Adalah Aksesibilitas Jaringan Komunikasi Masih Terhambat Jaringan Infrastruktur Jalan Masih Terhambat Tadi Pak Kadis PUPR Beritahu Saya Bapak Kita Sudah Mulai Berproses Pak Kepala Desa Sudah Mulai Surve Pelan Tapi Pasti Ini Jateng Jalur Tengah Jalur Tengah Yang Kaya Dan Itu Harus Menjadi Konsen Kita Semua Kedepan Teman-teman Pimpinan OPD Yang Di PUPR Konsentrasi Fokus Di Jawa Peminfo Fokus Di Jaringan Internet Bapeda Fokus Di Perencanaan Apa Yang Bisa Dilakukan Disini Pertanyaan Apa Yang Bisa Dilakukan Disini Apa Yang Bisa Dilakukan Disini Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Apa Yang Bisa Dilakukan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pemberdayaan Masyarakat Desa Apa Yang Bisa Dilakukan Disini Mari Kita Keroyokan Keroyokan Ini Jalur Jalur Paling Pendek Sebenarnya Jalur Yang Paling Pendek Dari Lawa Lebar Ke Bulandone Bulandone Jalur Yang Paling Pendek Mari Kita Menaruh Perhatian Untuk Sumber Daya Alam Yang Kaya Raya Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lembakan Tidak Saja Kurur Belobakan Bapak Hasilnya Keluar Dari Sini Tetapi Dinikmati Oleh Seluruh Masyarakat Lembakan Ubi Paling Enak Itu Dari Sini Turun Di Pobokol Bakal Lerek Itu Ubi Kayu Yang Paling Enak Di Seluruh Dunia Pasal Ini Orang bilang Ubi Novosi Minta Maaf Ibu Bukan Ubi Novosi Yang Paling Enak Ubi Ubi Lobatan Yang Paling Enak Di Seluruh Dunia Inilah Yang Kita Sebut Deltis From The East Yang Paling Sehat Ini Datang Dari Lombata Ubi Yang Paling Enak Dari Sini Porang Yang Paling Bagus Dari Sini Pisang Yang Paling Bagus Dari Sini Ini Rasa Percaya Diri Ini Yang Harus Kita Munculkan Jangan Merasa Diri Minder Lagi Pak Kepala Desa Hilangkan Kepala 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 Sekarang Harus Fokus Ini Manajemen PT Peli Sudah Ada Disini Sudah Ada Tolau Manajemen Bank BRI Sebagai Offtaker Bekerjasama Dengan Pengusaha Apa yang Susah Lagi Dari Sini Yang Diperlukan Hari Ini Adalah Kerja Kerja Dan Kerja Agar Hasil-hasil Yang Ada Disini Bisa Dibawa Keluar Dan Tugas Pemerintah Yang Paling Utama Hari Ini Adalah Membangun Infrastruktur Jangan Saya tadi Biar Dalam Yang Sudah Luka-luka Semua Tulangnya Sudah Kelihatan Semua Saya Ada Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Tetapi Belum Menyentuh Jalur Ini Minta maaf Kepala Desa Dan Inna Amar Ribu Ratus Semua Kita Punya Pinjaman 225 Miliar Jalur Menyentuh Jalur Jalur Poteng Poros Tengah Ini Jateng Jateng Untuk Poteng Saja Itu Anggaran Tapi Kita Masih Menatah Kota Lohlebang Biar Orang tua Dari Purur Berlebatan Turun ke kota Melihat Wadah kotanya Sendiri Lebih Baik Lagi Dan Hari Ini Kita Semua Berada Disini Untuk Pembagian Sertifikat Tadi Terima Kasih Pertanahan Pada Pertanahan Nasional Yang Sudah Menginisiasi Kerjasama Dengan Pemerintah Desa Ini Amah Yang Sudah Dapatkan Sertifikat Jangan Jual Itu Tanah Jangan Jual Itu Tanah Ini Harta Kita Yang Paling Mahal Itu Ada Disitu Selain Sumber Daya Manusia Mahal Yang Ketua Adalah Tanah Kita Dan Tanah Yang Paling Sebur Itu Ada Disini Kalau Akses Jalan Kita Sudah Bisa Bikin Bagus Saya Yakin Sebentar lagi Banyak Investor Yang Memasuk Disini Dan Daerah Yang Dingin Ini Tidak Menutup Kemungkinan Banyak Banyak Biarawan Mengasuk Disitu Ini Daerah Yang Bokus Sekali Untuk Pertapaan Hingga Kepala Desa Mengenibatkan Tanah Aku Tidak Untuk Para Pastor Para Sustu Hari Ini Juga Kita Meresmikan Air Bersih Masuk Desa Air Besih Masuk Desa Selama Ini Ada Air Bersih Tapi Perlu Masuk Desa Selama Ini Dia Ada Dimana Ini Dia Masih Di Sumbernya Sumbernya Jauh Atau Dekat Dari Sini Berapa Kilo Sekalinya Berapa Kilo Bapak desa Berapa Kilo Kilo Tapi Berkat Teknologi Hari ini Bisa Masuk Di Desa Berapa Terima kasih Bapak Bapak Belobatan Dapat Berapa Belobatan Belobatan 1,3 Tugas Bagaimana 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 Memanfaatkan Air Bersih Ini Secara Optimal Untuk 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 Saja Ini Air Pertama Untuk Apa Satu Minum Dua Mencuci Mandi Selama Ini Tidak Mandi Mandi Apalagi Tanaman Tanaman Jangan Lupa Kesehatan Yang Paling Penting Itu Dia Masuk Di NJK Untuk Kamar Mandi Cuci Dan Kapus Ukuran Kesehatan Itu Ukuran Dari Kamar Mandi Karena Itu Kalau Bisa Air Ini Bapak Kepala Desa Instalasi Rumah Diatur Sampai Di Kamar Mandi Kalau Air Hari Ini Sudah Masuk Mesti Ada Budaya Baru Di Belobatan Budaya Baru Itu Apa Budaya Sehat Budaya Apa Ini Budaya Sehat Budaya Sehat Tepuk Tangan Dulu Ini Pasti Budaya Sehat Kalau Air Sudah Ada Badan Harus Bersih Pakaian Harus Bersih Rumah Harus Bersih Halaman Harus Tertatah Apit Penuh Dengan Bunga Bunga Yang Rumah Yang Sehat Orang Yang Sehat Budaya Sehat Budaya Sehat Itu Tidak Dilakukan Satu Hari Harus Dilakukan Secara Terus Menerus Terbiasa Minum Air Hangat Setiap Hari Berapa Liter Dua Liter Dua Hebat Sekali Terbiasa Berapa Terbiasa Dua Linten Ini Bapak Minik Air Yang Banyak Supaya Kinjal Ini Terawat Dengan Baik Bapak Desa Ini Saya Beri Tantangan Budaya Sehat Minum Air Urur Yang Sehat Air Belopatang Yang Sehat Kalau Bisa Tahun Depan Siapapun Bupati Yang Datang Disini Dia Tidak Menikmati Merek Yang Ini Lagi Branding Yang Ini Lagi Apakah Tahun Depan Sudah Ada Branding Belopatang Mana Tidak Datang Ada Teman Teman Pengusaha Ayo Menjadi FD Kering Sekarang Saatnya Kita Membangun Ekosistem Baru Sudah Ada Air Di Belopatang Saya Kira Ini Air Pegunungan Yang Paling Murni Bagaimana Pengolahannya Mengemasnya Kemudian Memasuk Air Di Lewa Lebang Belum Ada Di Lembaga Teman Teman Bumdes Bagaimana Bumdes Berani Branding Baru Namanya Air Mineral Bumdes Sekolah Desa Penyertaan Modal Penting Penyertaan Modal Ya teman-teman DPD Menyetujui Penyertaan Modal Ke Bumdes Desa Yang Hidup Adalah Desa Yang Punya Bisnis Tidak Terima Tidak Bumdes Budaya Hidup Sehat Tetapi Jangan Lupa Inama Ini Jaraknya Lima Kilo Dari Sini Harus Ada Juga Budaya Baru Di Sumber Mata Air Menanam 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 Dan Terus Menanam Konservasi Jangan Menubang Lagi Hidupkan Budaya Menanam Mulai Dari Sumber Mata Air Sampai Di kampung Sini Di Halaman Halaman Menanam 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 Budaya Menanam Siapa Siapa Yang Menanam Yang Baik Akan Memetik Hasilnya Jangan Menanam Saja Yang Tanaman Umur Pendek Tetapi Tanamlah Juga Tanaman Yang Berumur Panjang Karena Tanaman Berumur Panjang Itu Saving Untuk Anak Cucu Kita Bisa Tidak Inama Semua Tidak Ada Yang Mustahil Di Belum Mata Semua Bisa Dilakukan Kuncinya Hari Ini Kita Punya Air Sudah Masuk Di Yang Kedua Hari Ini Juga Kita Pencanangan Kawasan Pertanian Hortikultura Namanya Maliongen Kenapa Namanya Maliongen Bapak Nama tempat Nama tempat Mali itu Nama orang Atau Mali Ada tinggal Di situ Oh Mama Mali Bapak Mali Mama Mali Ada tinggal Di situ Mama Mali Yang tinggal Di situ Lalu dinamakan Maliongen Maliongen Nama Tempat itu Namanya Maliongen Itu Bumi Ya itu Tanah Kan Mama Mama Melahirkan Anak Maliongen Melahirkan Tanaman Tanaman Pertanian Tanaman Perkebunan Maliongen Juga Melahirkan Air Saya Minta Ini Kawasan Pertanian Hortikultura Maliongen Tidak Boleh Dicemari Dengan Pupuk Kimiari Bisa Atau Tidak Bisa Janji Janji Mama Mama Kalau Suatu Waktu Disemprot Itu Bamban Kimia Ketubu Mama Mama Disemprot Dengan Bahan Kimia Kemata Mama Mama Apa Yang Mama Mama Bila Sakit Satu Dua Disemprot Ke Badannya Badan Menjadi Melepui Kulitnya Terkelupa Semua Kira-kira Apa Yang Mama Mama Sampaikan Kepada Bapak Bapak Yang Semprot Sampaikan Apa Atau Ke Anak Anak Yang Menyemprot Mama Mama Tentu Bila Anak Kenapa Kau Sampaikan Saya Dengan Bantu Mapa Saya Jadi Bupi Kulit Saya Jadi Terkelupas Dan Saya Sedang Menderi Menangis Dia Ibu Bumi Menangis Tanah Ini Menangis Tanah Ini Menangis Itu Mama Mali Yang Suara Mama Mali Bila Anak Kenapa Kau Semprot Saya Mata Saya Jadi Buta Kulit Saya Jadi Terkelupas Saya Tidak Melahirkan Lagi Tanah Yang Tumpu Saya Tidak Bisa Melahirkan Lagi Air Yang Bersih Untuk Karena Itu Hari Ini Di Malion Stop Dengan Pupuk Kimia Stop Dengan Obat Obat Pembasmi Hama Penyakit Yang Kimia Bisa Tidak Bisa Yakin Yakin Harus Bisa Karena Apa Karena Tanah Ini Bumi Ini Belubatang Ini Warisan Anak Cucu Kita Kita Pinjam Dari Anak Cucu Kita Bukan Dari Leluhur Kita Kita Pinjam Dari Anak Cucu Kita Dan Waktu Kita Mati Kita Harus Kembalikan Kepada Mereka Dalam Keadaan Seperti Waktu Kita Meminjam Ya Saya Terima kasih Kepala Desa Dan Belen Lewon Kapitan Kepala Yang Sudah Membuat Seremonial Sare Mari Kita Hidup Selaras Alam Mari Kita Sare Dame Dengan Alam Sare Dame Dengan Ina Mali Ong Ini Mari Kita Berdamai Bagaimana Caranya Begitu Ada Aktivitas Disana Harus Minta Ijin Dulu Harus Minta Permisi Dulu Begitu Menanam Memberitahu Ina Malih Beri kami Kesempatan Untuk Menanam Pelihara Ini Untuk Anak Cucu Kedepun Alam Mendengarkan Alam Mendengarkan Tergantung Dari Niatan Kita Baik Atau Tidak Mudah Mudah Mudahan Hasil Hasil Pertanian Yang Ada Di Kawasan Pertanian Hortikultura Maliongen Ini Sebentar Lagi Kita Akan Membentuk Sebuah Ekosistem Bani Ada Teman Teman Di Belni Laut Sudah Siap Saya Belum Lihat Overtikernya Apakah Belni Bisa Menjadi Overtikernya Boleh Atau Ada Perusaha Dari Sini Bumdes Menjadi Overtikernya Dan Kemudian Turun Di Sana Kerjasama Dengan Manajemen Belni Tolau Untuk Dibawa Perusahaan Perusahaan Yang Membutuh Hasil Dari Sini Luar Biasa Mungkin Yang Dibutuhkan Kedepan Adalah Pengelolaan Karena Kalau Menjual Dalam Bentuk Mentang Nilainya Rendah Tetapi Kalau Sudah Diolah Lebih Lanjut Nilai Tambah Menjadi Lebih Mari Berlomba Lomba Tanam Peti Olah Dan Cuap Olah Itu Bukan Olah Thomas Tanam Peti Olah Cuap Jadi Setelah itu Tanam lagi Lingkaran ini Ekosistem ini Ekosistem ini Harus berlangsung Secara Terus Menerus Karena itu Hari ini Saya sengaja Pakai Baju Berbudaya Berkarakter Mudah-mudahan Budaya dan Karakter itu Lahir Mulai dari Bilo Batang Budaya apa? Budaya Tanam Budaya Peti Budaya Olah Budaya Jual Tapi harus mulai Dengan Veltis From The East Sehat Orang Bilo Batang Harus Paling Sehat Mama Mama Harus Paling Sehat Bapak Bapak Harus Paling Sehat Bagaimana Paling Sehat Makan Makanan Yang Paling Sehat Ubi Urur Ubi Bilo Batang Paling 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 Gisi Kemudian Porang Ini Bisa Kelola Lebih Lanjut Lagi Dan Kalau bisa Disini Tidak Boleh Ada Anak Yang Kurang Gisi Tidak Boleh Ada Anak Yang Stunting Stunting Berapa Kalau Desa Sero Era Yang Kaya Kaya Sekali Nah Tugas Bilo Batang Adalah Memasuk Seluruh Bahan Ini Kekota Untuk Bisa Dinikmati Oleh Desa Desa Yang Lain Termasuk Mengatasi Sero Saya Kira Ini Saja Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Inovasi Inovasi Yang Luar Biasa Dari Bapak Kepala Desa Jadi Kalau Sero Stunting Itu Kita Puji Kepala Desanya Tetapi Kalau Nanti Ada Stunting Yang Bertanggung Jawab Juga Kepala Desa Jangan Mempersalahkan Bidahan Desa Persalahkan Kepala Desa Dan Hari Ini Air Bersih Masuk Desa Syukur Kepada Tuhan Syukur Kepada Arwah Leluhur Urur Belobata Yang Telah Menyiapkan Ini Kita Telah Dapat Air Dari Sumbernya Dengan Cuma Cuma Tapi Datang Di kampung Disini Tidak Boleh Menikmati Dengan Cuma Cuma Supaya Apa Supaya Dia Terus Hidup Dia Terus Hidup Terus Hidup Dan Dia Bisa Hidup Kalau Manajemen Pengelolaannya Ketika Air Ini Macet Kita Persalahkan Manajernya Siapa Yang Mengelola Kalau Bumdes Yang Mengelola Salahkan Bumdes Kepala Desa Yang Mengelola Salahkan Kepala Desa Jangan Mempersalahkan Orang Lalu Termasuk Jalan Yang Belum Dibangun Ini Salahkan Bupatinya Jangan Salahkan Kepala Dinas Tanggungjawab Bupati Di mana-mana Tanggungjawab Bupati Mohon maaf Saya belum Bisa Berbuat Banyak Untuk Belobata Untuk Lembata Secara Keseluruhan Karena Masa Jabatan Saya Cuma Sembilan Bulan Sepuluhan Mudah-mudahan Apa yang Baik Menciptakan Masyarakat Lembata Yang Berbudaya Dan Berkarakter Itu Terus Menjadi Modal Dasar Untuk Masyarakat Lembata Menata Hidupnya Kedepan Dan Dengan Memohon Berkat Dari Allah Yang Maha Kuasa Restu Arwal Leluhur Lewotana Pumalano Supuekan Yang Ada Di Uruor Belobata Alam Belobata Dan Disaksikan oleh Kita Semua Mari kita Rame-rame Membuka Keran Air Ini Sebagai Pertanda Air Bersih Sudah Masuk Belobata Kita Mau Lihat Airnya Deras Atau Tidak Kita Hitung Sama Sama Satu Dua Tahan Dulu Sudah Satu Dua Tiga Terima kasih Selamat menikmati Masyarakat selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih